Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube gue Jadi di video kali ini gue bakal bikin What's in my campus bag? Karena ada yang request waktu itu Di instagram gue Tapi, disini gue bakal bilang dulu Kalau gue itu merupakan salah satu contoh Bukan mahasiswa yang teladan Jadi, jangan heran sama isi Dari tes kampus gue Dan sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe And turn on the notification bell Biar kalian gak ketinggalan dengan video-video Yang akan datang And if I do, let's jump right into the video So, pertama gue bakal liat itu tas gue Ya, gak terlalu gede Dan gak terlalu kecil Pas deh pokoknya ukurannya Ini dia ada 5-nya ini, niti Terus ada di sini, dia tas sandang Ini tuh bukan top bar Dan ini barangnya itu kulit, lupa harga tasnya berapa Kalau misalnya kalian inget tau, kalian bisa liat di haul gue yang ini Dan kita mulai aja Dari yang paling gede Resultingnya ada 2 Kita buka Taraaa Kayak gini, dia lumayan gede dalamnya Yang pertama itu ada ini Binder Binder gue lucu banget kan Yang juga Baby Shopee Kayak custom gitu Ini Weber Bears yang Ice Bear Dan yang depannya ada Pampas Gue cinta banget sama Ice Bear by the way Terus isi binder ini tuh banyak banget ya Dan gue langsung campurin sama wata kuliah Ini gue gak ribet milih-milih buku lagi Karena di Binder ini udah ada semuanya Dan di setiap itu gue batas-batasin gitu Kayak gini Terus ada pencil case Pencil case gue ini Ice Bear Uh, lucu banget kan Ini gue belinya di Biniso So cute Dia itu gulung gitu ya bahannya Terus warnanya putih dan ini udah kotor sebenernya Dan ini muat banyak banget Disini ada resletingnya Gue gak suka yang besi gitu Karena kalau yang besi kan kayak gak elastis gitu loh Kalau yang kayak gini tuh dia elastis Terus di dalamnya tuh ada ini Ini ada titek gue warna pink Terus ada ini Ini tuh kayak sticky note Tapi dia magnet Jadi bisa ditempel di dinding Gue belinya di Gramedia Ini lumayan pricey Gue beli ini Rp50 ribuan Tapi menurut gue ini worth it Karena gak perlu dilem-lem lagi Terus ini ada macem-macem Stabilo Dari Faber Castle Gue harus berwarna gitu catatannya Tapi itu di awal-awal doang seternya Kalau misalnya udah minggu ke sekian Kayak minggu ke tujuh atau minggu ke tujuh Gue udah males banget biasanya jadi ini Useless Tapi kadang masih lebih digunain kok Terus ini ada pulpen Dan pulpenku itu udah ilang Padahal kemarin lengkap banget Ini udah tinggal warna ini dong Ini dari Sarasa Sebenernya ini paketnya tuh ada lima warna Hitam, biru, orange, merah, dan juga hijau Tapi yang hitam sama birunya ilang Ini lucu banget Ini The Sally, Connie Eh gak kone ini si Brown sama Leonard Terus ini Ini merek biasa aja yang Joico sama Mygel sama ini Sarasa Lalu yang terakhir ada ini Penggaris Terus abis deh Kita liat lagi di dalemnya Itu Ada Powerbank Ini Kado dari temen-temen gue Tapi gak ada kabelnya Cuma powerbanknya doang Terus ada dompet Ini dompet gue Isinya cuma kayak kartu gitu doang nih Terus udah sama Duitnya gak ada Kosong sih Trus yang terakhir Of course Itu ada Pouch Ini most important thing By the way Kalo buat buku emang gue cuma bawa binar doang Kenapa gue gak bawa buku cetak? Di kampus gue tuh sistemnya lebih ke e-book gitu sih Jadi bukan buku cetak gitu Cuma ada beberapa dosen aja yang masih pake buku cetak gitu Jadi kalo misalnya disuruh buku cetak ya gue bawa Tapi kalo gak ya udah Emang ini doang isi di dalam tas gue Nah sekarang gue bakal liatin isi pouch gue apa aja Ini sekalian video what's in my pouch Kalo gitu ya Nih isi dalamnya tuh sebenernya gak banyak-banyak banget sih Yang pertama ada bedak Ini gue bawahnya dark Sebenernya gak dark doang Kadang ganti-ganti tergantung mood gue aja Ini ada perfume Ini perfume-nya Zara Yang clear iris Terus ada ini perfume high key Ini yang bulgari Kayak mini size gitu Kalo kalian mau beli kalian bisa cek di Instagram gue aja Nama accountnya apa Terus ini ada highlighternya Mizu Gue sebenernya gak terlalu banyak pake sih Cuma jaga-jaga aja Misalnya ntar gue mendadak Buat foto gitu kan segala macem Gue harus ada persiapan di dalam Terus ini ada brush-nya Highlighter My Holy Grail lipstick Gue gak bisa hidup terpa lipstick ini Ini tuh Maybelline yang Apa ya Maybelline Plum Seduction Gue lupa yang seri apa Pokoknya yang Shade-nya Plum Seduction Jadi gue bisa aja gak pake apa-apa Yang penting gue pake si Plum Seduction ini Karena ini bener-bener kayak Bikin rumah gue jadi seger Walaupun cuma pake lipstick doang Terus gue ada lagi Maybelline Ini yang sedang trash My love Terus ada ini Ini lipstick lagi loh Ada body shop yang Nairobi Camellia Lipstick lagi Gue udah bawa 3 lipstick dong And then ada lip tint The same Lip tint lagi Pixi Ini yang red Lip tint lagi Ini Madam G Lipstick lagi L'Oreal Ini yang Envalval Ini yang merah Bagus banget kalo di mix sama seductress Ini lipstick terakhir gue janji Lipstick lagi ini dari MAC yang Velvet Teddy Terus ada mascara dari Too Faced Yang Better Than Sex Tapi biasanya gue ganti-ganti Gak cuma bawa ini dong Cuma ini lagi ada di pouch yang ini aja Dan yang terakhir Ini kosong ya Over blush on Yang Coracruz Of course Cuma ideasinya Oh Kosong kan Ini kan juga kosong Sumpah ini bener-bener gak penting banget Tapi yaudah kalian semua gak bisa membantu Gue gak tau membantunya dalam hal apa Tapi Semoga bisa menghibur Dan semoga bisa menjauh kekepoan kalian I hope you guys enjoy this video And I hope you guys like it Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel And see you guys on my next video Bye bye